3 kali Menambahkan wajah puja tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dihadirkan dalam sidang perdana Sidang perdana itu digelar pada hari ini, Kamis 28 Maret 2024 Agenda pertama dalam sidang ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap terdakwa Yosef Hidayah Yosef yang mengenakan kemeja putih terlihat pucat dan tegang saat berada di ruangan sidang di pengadilan negeri Subang Yosef juga terlihat sekali mengarahkan pandangan ke pengacaranya Rohman Hidayah Mengulas detik-detik kejadian, JPU membeberkan peran Yosef dalam kasus tersebut Yosef diketahui sebagai eksekutor utama dalam pembunuhan Tuti dan Amalia Diketahui juga Yosef lah yang pertama kali membacok sang istri di rumahnya Kejadian ini bermula karena Yosef kesal tak dibari uang Tuti dan Yosef pun terlibat cek cok Yosef yang kesal akhirnya membacok sang istri hingga korban tersungkur di sofa Tak cuma dengan golok, Yosef di sinyalir juga akan menghantam Tuti menggunakan stick golf miliknya Ia juga bahkan menarik kaki sang istri agar tidak bersandar di sofa Yosef juga menyuruh Danu untuk memukul Tuti menggunakan stick golf Selain Danu, Arigi juga berperan dalam pembunuhan Tuti Anak sulung mimpin itu ikut membacok Tuti di bagian kening Kami Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga korban khususnya Kang Yoris tidak akan hadir di persidangan pada Kamis dengan terdakwa ayahnya sendiri, kata kuasa hukum Yoris, Nanang Koim, kepada Tribun Jabar, kemarin. Menurutnya, meski tak hadir nantinya Yoris akan hadir saat menjadi saksi untuk memberikan keterangan di persidangan. Saat ini, semua keluarga korban, khususnya Yoris dalam keadaan sehat, keluarga korban hanya berharap, sidang perdana hari ini mengenai perkara kasus ibu dan anak subang itu bisa lancar, aman dan tertib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kondisi terdakwa Yosef Hidayah pada sidang perdana kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan. Yosef yang merupakan suami dan ayah dari kedua korban itu terlihat sangat kurus. Hal itu berbeda saat Yosef Hidayah menjalani rekonstruksi beberapa waktu lalu. Bahkan saat dipindahkan jadi tahanan kejaksaan, Yosef masih terlihat berisi. Kini saat sidang perdana di pengadilan negeri Subang, Kamis, 28 Maret 2024, Yosef terlihat lebih kurus. Dilansir dari Youtube Misteri Mbak Suci, Yosef menghadiri sidang dengan mengenakan baju koko warna putih. Kemudian dipadukan dengan celana panjang hitam dan peci warna putih. Yosef didakwa sebagai otak dari pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selama mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, Yosef terlihat duduk santai di depan majelis hakim. Yosef bahkan sempat menyapa JPU yang duduk di sisi kirinya. Saat JPU membacakan tuntutan, Yosef duduk dengan tenang dan semakin lama menunduk. Setelah JPU selesai membacakan tuntutan, majelis hakim kemudian bertanya pada Yosef apakah menerima tuntutan tersebut. Kemudian Yosef pun menghampiri pengacaranya untuk konsultasi. Kemudian kuasa hukumnya, Rohman Hidayat mengatakan akan mengajukan eksepsi. Lalu majelis hakim meminta perwakilan tim untuk maju ke depan. Sementara itu, Yosef terlihat santai duduk di kursi persidangan. Ia bahkan menyapa JPU yang menuntutnya. Yosef Hidayat juga bahkan menghampiri JPU dan menyalaminya. Setelah itu Yosef kembali duduk dan melihat-lihat ke sekeliling ruang sidang. Yosef juga menengok ke belakang di mana para YouTuber dan awak media menyaksikan sidang. Ia tersenyum ke arah kamera dan mengangkat tangan kanannya. Yosef Hidayat kemudian kembali melirik ke arah belakang dan memberikan kode. Ia mengangkat kedua tangannya setinggi mata sambil mengepalkan jari-jarinya. Setelah itu ia kembali duduk santai dan tersenyum ke arah kuasa hukumnya. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan akan mengajukan keberatan. Kemudian Rohman juga merespons kondisi Yosef yang kini terlihat semakin kurus. Rohman juga mengatakan kalau Yosef menghadiri sidang dalam posisi sedang puasa Ramadan. Kondisi terdakwa Yosef Hidayat pada sidang perdana kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang jadi sorotan. Yosef yang merupakan suami dan ayah dari kedua korban itu terlihat sangat kurus. Hal itu berbeda saat Yosef Hidayat menjalani rekonstruksi beberapa waktu lalu. Bahkan saat dipindahkan jadi tahanan kejaksaan, Yosef masih terlihat berisi. Kini saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 28 Maret 2024, Yosef terlihat lebih kurus. Yosef menghadiri sidang dengan mengenakan baju koko warna putih. Kemudian dipadukan dengan celana panjang hitam dan peci warna putih. Yosef didakwa sebagai otak dari pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selama mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, Yosef terlihat duduk santai di depan majelis hakim. Yosef bahkan sempat menyapa JPU yang duduk di sisi kirinya. Saat JPU membacakan tuntutan, Yosef duduk dengan tenang dan semakin lama menunduk. Setelah JPU selesai membacakan tuntutan, majelis hakim kemudian bertanya pada Yosef apakah menerima tuntutan tersebut. Kemudian Yosef pun menghampiri pengacaranya untuk konsultasi. Lalu majelis hakim meminta perwakilan tim untuk maju ke depan. Sementara itu, Yosef terlihat santai duduk di kursi persidangan. Ia bahkan menyapa JPU yang menuntutnya. Yosef Hidayah juga bahkan menghampiri JPU dan menyalaminya. Setelah itu Yosef kembali duduk dan melihat-lihat ke sekeliling ruang sidang. Yosef juga menengok ke belakang di mana para YouTuber dan awak media menyaksikan sidang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!